Setelah menghilang saat mencari siput seorang nelayan di Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau akhirnya ditemukan oleh tim gabungan penyelamatan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diduga diterkam buaya karena pada jasad korban ditemukan luka robek dan bekas gigitan buaya. Inilah video detik-detik penemuan nelayan yang hilang diduga akibat diterkam buaya. Korban diketahui bernama Hamad, berusia 48 tahun, warga desa Tanjung Pasir, Kejamatan Tanah Merah Indra Giri Hilir Riau. Korban menghilang pada Senin tanggal 8 Januari 2024 lalu sekitar pukul 17 WIB ketika mencari siput bersama lima temannya di sungai. Pada saat itu rekan-rekan korban berusaha mencari korban dengan melakukan penyisiran di sekitar sungai namun tidak ditemukan dan hanya menemukan topik korban yang mengambar.